Apa sih bedanya service brake? Exhaust brake Jack brake Dan retarder Oke, akan kita ulas lengkap pada video kali ini ya Truk dan mobil selain memiliki ukuran dan bobot yang berbeda Tentunya untuk dapat menghentikan laju kendaraan ini juga memiliki tingkat gaya kinetik yang berbeda Meskipun pada dasarnya cara yang digunakan untuk melakukan penghentian atau pengereman sama Yaitu dengan cara mengandalkan gesekan Untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda Secara teknis, kendaraan besar seperti truk dan bus Memiliki 3 sistem pengereman yang berbeda Yaitu rem service, rem parkir, dan rem darurat Dan sebenarnya ketiga rem ini adalah satu alat namun beda fungsi Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah rem bantu Oke, mari kita bahas satu persatu pengertiannya secara mekanis dan cara kerjanya Rem service Rem service pada truk secara mendasar menggunakan prinsip yang sama pada mobil penumpang Yaitu untuk mengaktifkannya adalah dengan menekan pedal rem yang terletak di sebelah pedal gas Atau di bawah dashboard kendaraan Namun ada aspek lain dari sistem rem service truk yang berbeda dibandingkan pada mobil biasa Dengan dimensi dan bobot yang lebih besar, mayoritas truk komersial menggunakan rem service udara Atau rem angin Karena rem angin dibuat untuk menghasilkan daya pengereman yang tinggi Namun dalam penekanan pedalnya jauh lebih ringan Berbeda dengan mobil yang umumnya menggunakan rem service hidrolik Lalu apa sih bedanya rem udara dengan rem hidrolik? Oke, jadi dengan bertambahnya ukuran dan berat kendaraan Maka tenaga yang harus diberikan oleh kaki pengemudi untuk menginjak pedal menjadi kurang mencukupi Apabila truk besar menggunakan jenis pengereman hidrolik yang mengandalkan cairan Terlebih pada sebagian besar traktor truk trailer Yang rata-rata menggunakan 6 gander dengan 22 roda bahkan lebih Dengan kata lain pedal akan sangat berat untuk ditekan Sederhananya perbedaan dari keduanya adalah dimana pada mobil Tekanan dari pedal rem ditransfer menjadi tekanan hidrolik Pada bantalan atau sepatu untuk memberikan gaya pengereman Menggunakan cairan yang umumnya disebut minyak rem Sedangkan pada truk dibekali sebuah kompresor udara Untuk memompak udara ke dalam tanki penyimpanan Atau yang biasa disebut reservoir Yang menyimpan udara bertekanan hingga waktunya dibutuhkan Nah saat pedal rem ditekan maka tenaga dari kaki akan ditransfer menjadi tekanan udara Yang mengalir melalui nozzle ke ruang rem udara Dan menyebabkan terjadinya tekanan udara menjadi tenaga mekanis untuk menggerakkan camsave Kelebihan dari penggunaan rem udara pada truk komersial akan memberikan pasukan udara yang tidak terbatas Karena udara bertekanan akan disimpan dalam tanki Sehingga jika kompresor rusak rem masih dapat menghentikan kedaraan Dan jika terjadi kebocoran besar pada sistem rem udara Rem pegas pengaman akan aktif dan menghentikan kedaraan secara langsung Sebagai sistem pengamannya Untuk tipenya sendiri rem servis terdapat dua jenis Yaitu rem cakram atau disc brake Dan rem tromol atau drum brake Komponen inilah yang berperan pada roda truk untuk mengubah energi kinetik menjadi panas melalui sebuah gesekan Pada rem cakram Ketika roda bergerak piringan ikut berputar Dan pada saat pedal diinjak Udara bertekanan pada reservoir Mengalir ke ruang rem tempat dimana tuas eksentrik mengaktifkan gaya pengereman Sekrup daya kemudian menjepit bantalan rem di kedua sisi piringan Sehingga menyebabkan gesekan menumpuk dan menghentikan kendaraan Sedangkan rem tromol Saat pedal rem ditekan Udara bertekanan yang disimpan dalam reservoir Mengalir ke ruang rem Hal ini memaksa batang dorong untuk menggerakkan pengatur kendur Yang akan memutar S-cam Rotasi S-cam memungkinkan roller melebarkan sepatu Dan memaksa lapisan menempel pada drum Saat lapisan tersebut bergesekan dengan drum Maka energi kinetik pada gerakan roda akan berubah menjadi energi panas Sehingga gesekan yang tercipta menyebabkan roda berhenti bergerak Dan setelah pedal dilepas Maka pegas balik menarik sepatu menjauh dari drum Kembali ke posisi istirahat Dan memungkinkan drum kembali berputar bersama roda Untuk tingkat performa Memang rem cakram jauh lebih unggul dari rem tromol Karena memiliki kemampuan penghentian roda dengan lebih cepat Namun rem cakram memiliki kekurangan Yaitu harganya yang terbilang sangat mahal Dan biaya perawatannya yang cukup tinggi Baik rem tromol maupun rem cakram Keduanya digunakan oleh truk sedang maupun truk tugas berat Hingga sampai saat ini Rem udara juga terdapat dua jenis Yaitu semi dan penuh Rem semi udara disebut juga air over hydraulic Jenis rem ini masih mengombinasikan tenaga udara dan cairan hidraulik Untuk mentransfer tenaga dari pedal menuju camsave Sedangkan rem udara penuh disebut juga full air brake Yang keseluruhan sistem transfer tenaganya Menggunakan udara bertekanan Keduanya digunakan di beberapa bus dan truk hingga saat ini Namun efek kecelakaan yang diakibatkan bila remnya bermasalah pun berbeda Rem angin penuh bila mengalami masalah seperti kebocoran besar dan tekor angin Maka akan membuat truk tersebut berhenti total Sedangkan rem angin semi hidraulik Apabila terjadi masalah seperti kebocoran besar dan tekor angin Maka sistem pengereman menjadi tidak maksimal Atau bisa dibilang blong Selanjutnya rem parkir Selain rem servis, truk juga dilengkapi dengan rem parkir Sama seperti pada mobil biasa Ini adalah rem pegas yang diaktifkan dengan menarik tuas atau handle di kabin truk Namun pada traktor head biasanya terdapat 2 tuas atau 2 tombol Yaitu kuning untuk kepala penarik Sedangkan yang merah untuk trailernya Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sarana yang mencegah Agar truk tidak bergerak saat mesin mati Prinsip pengoperasiannya terdiri dari kabel yang digerakkan oleh tuas tangan Sehingga mekanisme di dalam tromol akan aktif dan menyebabkan sepatu belakang es ke melebar Ke arah luar terhadap tromol dan gesekan sepatu Yang akan bersentuhan dan menahan drum sehingga mencegah putaran roda Selanjutnya rem darurat Truk dilengkapi dengan rem darurat yang jauh lebih kuat daripada rem servisnya Namun bila diaktifkan resikonya dapat membuat pengemudi truk kehilangan kendali atas kendaraannya dan dapat menyebabkan truk terguling Rem darurat mekanismenya sama dengan rem parkir Akan tetapi diaktifkan saat truk sedang bergerak Pada dasarnya truknya menggunakan rem udara saat truk dalam posisi mati Atau dalam kondisi tidak terdapat udara pada ruang reservoir Berarti rem tetap terkunci Namun ketika mesin dinyalakan dan meningkatkan tekanan udaranya maka rem bisa dilepas Dan yang terakhir adalah rem bantu atau axillary brakes Rem bantu bekerja secara independen dari sistem pengereman lain Ia bekerja di sistem pembuangan, sistem penggerak maupun di sistem kompresi Sebagai penghambat laju truk dan berfungsi untuk mempertahankan kecepatan konstan Saat truk sedang berada di jalan lereng atau turunan panjang Disebut rem bantu karena ia bertugas membantu kinerja dari rem servis Untuk mengurangi keausan dan panas berlebih selama pengereman yang berkepanjangan Jika pada mobil bermesin bensin terdapat rem mesin atau engine brake Yang bekerja dengan membatasi aliran udara Dimana saat kita mengangkat kaki dari pedal gas akselerasi Silinder akan berhenti menerima udara dan bahan bakar Namun bagian mesin yang berputar akan terus berputar Akibatnya piston terus berusaha menyedot udara ke dalam silinder Namun akhirnya bekerja melawan ruang hampa Karena katuk trotol tertutup Sehingga sangat sedikit udara yang masuk ke sistem Saat piston melawan ruang hampa ini piston melambat Nah inilah yang mempunyai efek pengereman dari poros engkol melalui transmisi dan keroda Perpindahan gigi yang lebih rendah ke gigi yang lebih rendah Akan meningkatkan kecepatan pergerakan piston Sehingga menciptakan lebih banyak tekanan vakum dan efek pengereman yang lebih besar Nah sayangnya pada truk komersial bermesin diesel tidak memiliki torpol masuk Jadi untuk mencapai efek pengereman Mesin diesel harus membatasi aliran udara di tempat lain Salah satunya pada saluran buang atau knalpot Yup, metode rem batu ini sering disebut sebagai exhaust brake atau rem